Halo, gue Kinan, lengkapnya Kinan Prayoga Kadang jayus, tapi seringnya serius Dan kalau ngomong, kadang-kadang gak becus Ngomong-ngomong tentang ngomong Sekarang maneh lagi dengerin suara gue In my personal show There was a time There is a time And there will be a time It all goes around Since the start Until the end of the time Ada banyak penjelasan Ada banyak penjelasan Tentang sebuah waktu Mulai dari yang super ultra scientific Sampai ringan seperti debu Tapi hampir selalu Saat kita dihadapkan dengan It's all about time cuy Tetap saja terdengar bullshit Terutama di dalam kepala kita Saat sedang stuck Sedih Jatuh Dan lain-lain Dan lewat tulisan ini Gue gak mencoba untuk menjelaskan Justru gue secara pribadi itu Sedang dan masih mencari tahu Apa yang gak berkaitan Dengan waktu Untuk membantah Pemikiran it's all about time tadi Tentang waktu Seperti yang kita tahu Ada waktunya ketika Kita mau bantu orang lain Tapi ada waktunya juga Dimana kita Sedang gak mau bantu orang lain Ada waktunya Saat Kita perlu untuk maju terus Move on Keep going Tapi ada waktunya juga Saat Kita perlu tahu Kapan waktunya untuk berhenti Obsesikan soalnya Kalau dipaksain Ada waktunya Saat kita sedang Bisa melakukan banyak hal Ini itu Kita kerjain Beres Tapi ada waktunya juga Saat Kita perlu untuk meralakan Misalnya Diputusin C There is always something we can do Even letting go Is still something That we can do Ada waktunya Saat kita merasa Gak berguna Buat beberapa orang Di sekitar kita Kita niat bantu Tapi malah Bikin dia makin susah Kita ngerasa gak guna Tapi Ada waktunya juga Ketika Kita ternyata sangat berguna Bagi banyak orang lainnya Misalnya Kita nyumbang doang nih sekali Eh taunya ada 100 anak yang kebantu Ada waktunya saat kita Harus mengikuti rencana Tapi ada waktunya juga Saat Kita harus berimprovisasi Misalnya Waktu rencana A Sampai Z Gak juga berhasil Ada waktunya Saat kita Akhirnya memutuskan Buat bangkit Kita udah jatuh Terus akhirnya Setelah 5 hari Kita memutuskan Buat bangkit Tapi ada waktunya juga Saat kita Terlalu lelah Bahkan buat nyoba bangkit Kayak misalnya Setelah tadi kita Mutusin bangkit Tapi ternyata masih gagal nih Nyoba lagi Nyoba lagi Nyoba lagi Masih gagal juga Akhirnya kita Buat nyoba aja Udah lelah Ada waktunya Saat kita Sedang jatuh Tapi ada waktunya Saat kita Sedang berada di puncak Pasti tau lah Itu Gampang banget Ke gambarnya Ada waktunya Ketika kita Gak bisa Memaafkan seseorang Tapi ada waktunya Saat kita Bisa Memaafin orang lain Dengan sangat gampang Ada waktunya Saat kita Suka sama sesuatu Tapi ada waktunya Saat kita Jadi biasa aja Keluar Sebuah sepatu Air Max 90 Collapse Sama apa Misalnya Suka banget nih Itu adalah momen Kita suka banget 5 tahun kemudian Biasa aja Gak suka lagi Ada waktunya Saat kita sedang Sayang Sama si A Tapi ada waktunya juga Saat kita Gak sayang Sama si A Misalnya Ya dulu Waktu belum kenal si A Bahkan matahari Ada waktunya juga Buat terbit Dan terbenam Sesuai jadwal alam Bahkan buah lampu Itu juga perlu Sepersekian detik Untuk nyala Setelah kita Nekan saklar Waktu kita Nekan saklar Itu gak Berbarangan Dengan nyala lampu Itu ada Proses Sepersekian detik Yang mengalirkan Listrik Dari saklar Ke lampu Bahkan melirik Dari ke kanan Ke kiri pun Ada waktunya Butuh waktu Bahkan membaca Titik Pun membutuhkan Waktu Pertanyaannya Adakah Yang gak berhubungan Dengan waktu Coba kita cari Kata kerja Aktivitas Kegiatan lain Yang gak berhubungan Dengan waktu Ini silahkan Tulis di komen Kalau ketemu ya Bahkan benda mati Juga ada hubungannya Dengan waktu Yaitu Saat benda tersebut Digunakan Dan saat Tidak sedang Digunakan Atau Saat sudah Tidak bisa lagi Digunakan Bahkan kata sifat pun Juga berhubungan Dengan waktu Yaitu Saat sifat tersebut Muncul Dan hilang Jadi buat kita Yang lagi Bangun usaha Membangun kehidupan Berjuang Atas nama Freelance Dan siapapun Yang sedang berusaha Rasanya Cuman kita yang tau When to stop And when to keep going Everything is gonna be fine Everything But not every time Dan karena itu Akhirnya Semua punya sisi lain Bukan Bukan semua punya dua sisi Mungkin iya Tapi mungkin enggak Ada yang punya dua Ada yang punya tiga Dan seterusnya Kalau kita pernah senang Kita pasti pernah sedih Kalau kita Pernah punya tabungan melimpah Kita pasti pernah punya Tabungan yang Tidak melimpah Misalnya Waktu tabungannya belum melimpah Waktu masih awal-awal nabung Kalau kita pernah Enggak berguna Pasti kita pernah Atau Akan berguna Waktu ada orang berperut besar Pasti Ada orang yang berperut kecil Gimana kita bisa tahu Bahwa perut itu besar Kalau tidak ada perut lain Yang bisa kita bandingkan Besar kecilnya Mana yang besar Mana yang kecil Jadi Sampai sekarang Semua masih Tentang waktu It's all about time Ya itu tadi Cerita dan message Dari episode kali ini Lebih kurangnya Mohon maaf Tolong tambah-tambahin aja Kalau ada yang kurang-kurang Silahkan lempar komentar Dimanapun Feedback Masukan apapun Terutama oleh Yang expert Di bidangnya Dan jangan lupa Ikutin terus episode-episode berikutnya Dan kalau mau request topik Monggo banget Terima kasih telah menonton